Ada yang ngomong, Pak, buat kenang-kenangan saya ambil satu. Tapi akhirnya satu piece itu kan jadi denger semua. Iya, ketawa semuanya itu. Ketawa semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Arul di sini di Dosen Galau TV. Hari ini malam ini udah tengah malam banget gitu kan. Ada kedatangan tamu yang salah hotel sebenarnya. Kang Adi, apa kabar? Baik-baik. Salam kopi dulu, salam kopi. Ya, oke. Mas Adi, Pak Adi, Kang Adi ini sebenarnya temen banget gitu lah. Temen banget. Pernah satu bulan gitu ya? Satu bulan, satu kamar. Satu bulan, satu kamar. Satu makan. Satu. Nah, kemudian Kang Adi ini punya pengalaman luar biasa sebagai pendiri Jarum Foundation. Nah, hari ini gue mau ngobrol banyak hal soal pranatahumah, soal bagaimana menjadi seorang public relation yang baik dan benar. Pasrah, mau tanya apa silahkan. Nah, udah pasrah deh sebagai tertudu. Apa kabarnya Kang Adi hari ini? Sebetulnya 80% baik. Kok 80% baik? 20% menunggu kabar baik. Aduh, wah, ini luar biasa nih. 80% baik, 20% menunggu kabar baik gitu. Nah, itu. Boleh ada bocoran, Kak? 20% apaan ini? 20%-nya akan kembali ke habitatnya. Sebagai? Sebagai petani. Wih, sebagai petani. Yang 80% tetap pada kegiatan sehari-hari. Jadi, kita nggak bisa meninggalkan aktualisasi kita lah. Nggak pungkirin lah. Hidup kita itu adalah aktivitas kita itu adalah kealian kita itu adalah hobi kita. Sedangkan yang 20% itu kan side job. Tetapi biasanya side job ini lebih banyak. Lebih banyak lebih banyak yang utama. Biasanya memang kadang kayak gitu. Saya jadi dosen, 80%. 20%-nya keliling-keliling Indonesia ngajarin. Mas Adi, kenalin dulu nih ke pemirsa netizen yang baik hatinya. Namanya siapa? Kecil di mana? Cita-cita apa? Hobinya apa? Warna kesukaan apa? Minuman apa? Sekalian bebas. Saya asli dari perkawinan Kudus dan Pati. Tapi sejak selesai SMA langsung beradu, merambah ke Jakarta. Pati kecil di? Pati atau Kudus? Pati. Oh, di Pati. Di Pati. Karena Kudus nggak mau menerima saya. Jadi saya terpaksa lari ke Pati. Tapi kerjanya di perusahaan yang ada di Kudus ya? Sebetulnya itu lari ke perusahaan yang ada di Kudus belum pernah. Jadi ketika saya lari ke Jakarta, tujuan saya di sana itu adalah zaman dulu kan ada si penmaru. Oh iya, si penmaru untuk tes masuk perguruan tinggi. Karena di si penmarunya bersamaan dengan pendaftaran militer waktu itu. Saya cenderung lari, bukan ikut si penmaru, malah daftar di militer. Nah, itu lari ke sana. Namun setelah ikuti proses 1, 2, 3, dan akan final, ada surat telegram dari orang tua terpaksa saya batalkan. Dan saya nggak boleh ikut masuk ke militer. Karena keluarga itu udah di militer semua. Jadi pengalaman orang tua itu... Bentar, isi surat telegramnya itu apaan? Wawancara dari pihak... Oh, yang ngetes? Yang ngetes ke orang tua. Orang tua bilang, Loh, kapan daftarnya? Karena saya merasa nggak izin orang tua. Orang tua bilang, Jangan, bapaknya dulu udah tentara, masuk mau tentara lagi. Kebetulan orang tua saya sudah nggak ada waktu itu. Jadi pengalaman ditinggal, terasa. Oh ya, karena bapak sering tugas ya? Tugas negara. Walaupun... Saya betulnya kan... Saya pengganti bapak. Karena bapak sendiri itu kan meninggal. Terus saya anak satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Maunya orang tua itu saya temenin. Oke. Singkat cerita, saya nggak boleh untuk berangkat. Padahal rambut udah dipotak. Udah dipotak. Patian udah dipulangin semua. Udah sampai tes terakhir juga. Udah sampai tes terakhir. Luar biasa, luar biasa. Ya akhirnya... Masih dengar si Penmaru kok. Besok si Penmaru ya. Sudah sampai si Penmaru. Akhirnya si Penmaru. Kuliah, 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 kuliah. Lulus di? Lulus akhirnya terakhir itu di UI. Lulus di UI, Prodinya? Prodin ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Walaupun sebetulnya saya awalnya tuh nggak dikomunikasi. Saya ngambil di Hibung Internasional. Oh, Hibung Internasional. Karena saya pengen keluyuran kan? Oh iya betul. Di ilmu komunikasi. Tapi tahun berapa itu? Si Penmaru tahun berapa itu? Tahun cepel lah itu. Tahun berapa ya? 1985. 1985? Iya. Masih baru lahir tuh? Nah, saya udah keluyuran. Hoax banget. Langsung kameramenya. Diedit nih, di-edit gitu. Saya udah keluyuran gitu. Tapi tau nggak memang komunikasi itu kuliahnya ngapain? Sebetulnya ilmu komunikasi itu, saya cukup ngindarin hitung-hitungan. Karena saya nggak suka bahasanya apa itu? Matematika. Matematika. Aljabar. Aljabar. Saya nggak suka. Terus terang aja saya nggak suka. Nah, saya ngindarin itu. Nggak taunya di semester lima dapat metodologi penelitian komunikasi. Hmm, statistik. Nanti juga. Aduh, scene tangis kok gitu. Oh, inget banget lah kok aja gitu kan. Aduh. Pasti mau nggak mau. Kecebur lah. Tapi udah di semester lima mau apa lagi. Ya, mau nggak mau terus diikutin lah. Nah, habis gitu semester lima saya akhirnya ngelamar kerja. Di carum itu diterima. Oh, langsung diterima? Semester lima? Semester lima. Jadi, terus saya bilang. Jadi apa bentar loh, Kang Adi? Di ini, di sales keliling. Sales keliling? Muter, muter. Jadi saya ngirim barang-barang yang dari gudang sampai ke outlet-outlet itu. Oh, luar biasa ya. Dari sales keliling menjadi pendiri jarum fondation gitu. Jadi luar biasa nih ceritanya nih. Nah, dari, ya karena mungkin kebutuhan faktor apa ya. Faktor, saya butuh makan kan. Oh, iya. Karena saya nggak punya saudara satupun di Jakarta. Saya butuh makan. Dan saya butuh tempat tinggal. Akhirnya saya ngelamar sambil bilang. Pak, boleh nggak saya kerja sambil kuliah? Tapi ternyata dari pihak manajemen, dari pihak kepala kantor waktu itu. Ya, kamu kuliah-kuliah aja. Tapi kerja beresin dulu. Oh, iya. Nah, akhirnya saya dapat waktu kuliah-kuliah kerja-kerja. Alhamdulillahnya ketika saya selesai S1, saya ngelamar lagi ngelanjutin S2, dikasih biaya sama Jarum. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ngambil prodinya S2? S2 saya ngambil komunikasi. Di UI juga? Di UI. Terus akhirnya saya bilang. Boleh nggak? Saya pikir-pikir begini. Masa saya dikasih statistik lagi. Ngambil lagi lah komunikasi. Eh, ketemu lagi. Dua, tiga, empat. Iya, mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Akhirnya ya. Akhirnya, mau nggak mau ya, saya tetap ikutin. Mau saat saya pulang. Di situlah. Nah, dari situ, berangkat-berangkat-berangkat, saya kebetulan ya ngurusin. Dulu sempat di resepsi, resepsi desknya, Jarum. Jadi, kalau suruh ngapalin nomor telepon se-Indonesia, saya hampir ngapalin kotik-kotik. Nah, dari situ, berangkatlah ke bagian umum. Terus, kehumas. Kehumas ngurusin, kebetulan ngurusin macam-macam termasuk anak-anak biasiswa waktu itu. Anak biasiswa? Wah, ini luar biasa tuh. Tuh, lihat ya. Bahwa kadang-kadang kita nggak tahu nih ke depan kita seperti apa. Nggak tahu. Dulu-dulu tuh, sekolah di UI, terkenal banget gitu kan, si jaket kuningnya. Semester lima, kerja pertama jadi sales. Saya nggak mikir itu, apa ya, malu apa enggak ya. Saya nggak mikir sana. Kebutuhan perut itu juga harus dijaga. Kebutuhan perut. Kalau kita perutnya kosong, gimana kita mau mikir? Oh, iya, itu. Kalau kita bisa mikir bener itu kan kalau perut kita ada isinya. Oh, iya, betul. Ada tenaga, ada isinya. Itu filosofi. Kalau kita laporkan nggak bisa tidur. Itu filosofi. Kelab, lip, kelab, lip. Tapi kalau kita punya uang saku, perut kita kenyang, rambut nggak bakalan ubanan. Boleh tahu nggak gaji pertama berapa waktu itu? Waktu itu gaji pertama 30 ribu. 30 ribu tahun 90-an? 80-an. 87-an. Itu bisa ngabisin apa aja itu? Bayar kos lewat? Enggak, saya nggak bayar orang di asrama. Oh, di asrama? Aman kan? Perusahaan kan? Oh, luar biasa. Makan sarapan dikasih, makan siang dikasih, malam dikasih. Jadi 30 itu udah saya... Cuma buat jajan aja? Iya. Jadi Levi's itu kalau nggak salah waktu itu masih 20 ribu. Hampir 20 ribu. Lipat yang sekarang 500, 1 juta, 1 juta setengah. Wah, luar biasa banget ya. Yang saya beli pertama kali gaji nanti, beliin Levi's gitu. Beliin Levi's. Karena saya pikir kan kalau iklannya naik kuda terus, celananya nggak pernah ganti aman gitu. Yang satu lagi aman nih. Konsep celana jin itu pasti tahan kan. Pasti tahan, pasti beli lah. Kalau celana kain kan kadang-kadang jatuh sedikit, robek. Kesampean juga, seminggu celana nggak dicuci tuh. Oh gitu. Celana luar, celana dalam? Kalau dalamnya pastilah. Side A, side B? Bisa, kalau pas lagi kontrol. Ini luar biasa netik celana yang baik, bener-bener ya. Nih, menjajaki humas itu seperti apa? Bagaimana perusahaan melihat Mas Hadi ini? Ini cocok nih jadi humas nih? Ya, kebetulan saya ada hikmahnya juga di operator ya. Saya sempet di operator itu. Saya kenal dengan owner, dengan manajemen, dengan komisaris, sampai dengan pejabat yang paling rendah pun. Saya kenal semua. Nah, dari situlah berangkat bahwa saya harus memang punya teman banyak. Saya nggak kepikiran itu dulu saya orang humas. Tetapi ketika saya berpikir ngambil komunikasi itu, ngambil humas itu, sebetulnya ada untungnya juga. Karena ketika saya berangkat sekolah pun dulu, ya jelek-jeleknya kan saya, SD saya komandan upacara, SMP saya ketua OSIS, SMA saya ketua OSIS, saya kuliah ketua PEM. Nah, ini sebetulnya mendorong saya bagaimana saya harus berinteraksi dengan mereka. Dengan orang banyak. Dari semua kalangan, dari semua jenis golongan. Tipe orang, golongan, latar belakang. Ras dan lain sebagainya. Saya nggak beda-beda ini. Ketika dia baik, saya harus baik. Ketika mereka nggak baik, saya juga harus tetap baik. Oh, ya. Itu filosofi. Itu. Filosofi ya, netizen yang baik hatinya. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita, lingkungan kita, kita tetap harus berbuat baik. Harus menjaga. Boleh kita marah, tapi jangan di hadapan mereka. Oh, oke. Luar biasa. Ini rumus-rumus. Ini konsep sebetulnya. Kalau kita ingin menjaga silaturahmi, tetap terjaga. Kalau kita bisa aja kalau kita mau marah. Di hadapan mereka harus langsung kita berantem. Ya bisa, orang kecil saya tukang berantem kok. Tetapi ketika kita berkembang, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain itu perlu dijaga. Konsepnya adalah ketika mereka dapat rejeki, mungkin kita juga akan kecepatan rejeki dari mereka. Akan kecipratan. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena hari ini kita nggak suka, bisa jadi. Berapa hari yang akan datang, bulan depan, dia malah memberikan rejeki buat kita. Akan memberikan informasi apapun bentuknya kepada kita. Dan akan ditawarkan kepada kita duluan daripada orang lain. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kita baik terhadap mereka. Betul netizen yang baik hatinya. Itu rumus tuh, itu pelajaran tuh. Catat, 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 catat. Ini adalah sebetulnya hubungan kegiatan humas itu kan nggak secara langsung. Oke. Tapi perlu intinya adalah menjaga bagaimana supaya orang lain itu tetap baik sama kita dan kita harus tetap baik sama mereka. Syukur-syukur kita akan lebih baik untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Memberikan dan memberikan. Ini yang saya harapkan. Jadi saya nggak berharap untuk diberi, tetapi saya harus memberikan kepada mereka. Baik itu yang sifatnya informasi, maupun komunikasi. Syukur-syukur kita punya harta lebih untuk kita berikan kepada mereka. Yang membutuhkan. Wah luar biasa ini pengalaman. Jenisnya kan memang beda. Iya. Kalau kita memberikan informasi kepada manajemen kan itu sebagian hibah kita kepada mereka. Betul, betul. Jadi jangan sampai kita tuh bekerja, berpikir bahwa saya sebagai karyawan. Enggak, saya nggak kepikiran ke sana. Saya di sini adalah magang. Jadi apapun bentuknya, saya nggak berpikiran, saya kerja di sini. Saya merasa jadi karyawan itu enggak. Itu rumah kedua saya, tempat saya main. Jadi saya nggak merasa, saya mau staff, saya mau level 5, 7, 8, saya nggak mikir ke sana. Saya di sini adalah magang. Karena apa? Saya melihat bahwa perusahaan rokok yang saya naungi PT Jarum itu adalah perusahaan besar. Dan sedang berkembang. Dipastikan di situ saya melihat, pasti ada orang-orang top. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mampu memanage orang yang ada di bawahnya. Makanya saya di situ berusaha untuk bisa bagaimana supaya saya bisa belajar sama mereka. Anggap aja itu kampus saya. Anggap kampus kedua ya. Jadi kita belajar dari profesional, belajar daripada pimpinan bagaimana tanggung jawab, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Memanage pekerjaan, waktu. Nah itu retijen yang baik hatinya. Jadi jangan berpikiran bahwa kita kerja itu memang hanya untuk mendapatkan uang. Enggak, itu makanya saya digaji. Berapapun saya terima. Intinya, saya ingin belajar kepada mereka. Bukan faktor masalah penghasilan uang. Kalau masalah uang, saya rasa saya belum waktu itu belum berpikir untuk saya harus punya uang, mencari uang ya. Karena saya nggak ada yang saya carikan. Saya mau apa. Buat saya sendiri, makan dikasih cukup lah. Iya, istri belum ada waktu itu. Belum ada. Sampai sekarang kameramen belum ada istrinya juga itu. Wah, kalau itu salah alur itu. Prosesnya beda itu. Managerialnya kurang. Managerialnya kurang. Tapi dia udah tebar pesona kemana-mana itu. Ya, itu kan cuma promo aja. Oh iya, promo. Masalah itu nyangkut apa enggak. Segmentasinya kurang. Dia dari hotel ke hotel nggak dapat dapat. Apalagi ketemu sama Kang Arul. Ya, dicenteng terus. Iya, gitu. Gimana mau ada waktu. Ini dan lari, nongkrong sendiri. Iya, itu sedih ya Pakai. Tapi itu, balik lagi ke hari. Kameramenya udah sedih nih. Jadi, yang baik hatinya ini hari ini ya sampai saat ini, Mas Hadi ini profesinya ini banyak nih. Jadi dosen. Boleh, iya. Dan jadi PR konsultan juga. Ya, Alhamdulillah masih pada mau sama saya. Masih pada mau. Panah terjun ke dunia politik kan, kalau nggak salah ya. Insya Allah, iya. Nah, dari pengalaman kerja seperti itu, kemudian pindah ke dunia akademik di kampus, itu apa yang berbeda itu? Atau banyak pengalaman nggak ketika berada di jarum, foundation, kemudian sekarang ada di kampus? Ya. Interaksi antara perusahaan dengan dunia kampus itu sebenarnya untuk PR itu nggak beda jauh. Karena kebetulan yang saya bidang ini tuh kenal adalah mahasiswa-mahasiswa, dan perguruan tinggi, ada dari eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun tokoh-tokoh masyarakat, kita samperin semua. Oke. Jadi saya merasa canggung untuk ketemu mereka tuh nggak ada. Nggak ada mas. Dan hampir secara keseluruhan, dunia kampus dengan dunia industri itu cuma beda serata aja. Serata satu adalah urusan pendidikan, serata satu adalah urusan masalah jualan. Jualan. Ya, betul juga ya. Nah, untuk kenapa saya bisa ngambil ke arah sana, saya juga tadinya ya memang hobi saya keluyuran ya. Hobi saya tuh keluyuran. Jadi kebetulan saya di bidang PR di sana, saya suruh diminta untuk, ya beliau-beliau ini nggak minta, kamu kesana-kesana enggak. Cuma saya punya naluri sendiri, ketika saya juga kuliah itu juga dulu contohnya saya sering nongkrong di latihan salah di PBNU. Di situ ketemu Pak Somad, asisten sekretarinya Pak Gus Dur waktu itu, terus orang-orang PBNU di situ hampir kenal lah dari mulai Satpamnya, security-nya, sampai sekretarinya, sampai Pak Durnya sendiri juga kenal. Ya karena, apa, itu kalau malam Kamis kan suka, kalau kita kuliah di Salemba kan deket tuh. Itu tinggal deket. Tinggal di berapa meter. Tuhan Salemba itu paling berapa ratus meter udah sampai kan ke PBNU. Ada, kalau malam Kamis itu kan suka ada pengajian atau apa istilahnya ya. Pengajian lah, pokoknya di situ ada nasi bungkus. Wesss. Wesss. Dapetin kan di situ. Jadi dapet dua, pengajiannya dapet, nasi bungkusnya dapet. Dapet bungkusnya dapet. Oh kalau jadi mahasiswa kok, sehatin. Penting itu. Penting itu. Karena kita punya kebutuhan beli buku, ngerjain tugas gitu kan. Akhirnya, terus di sisi lain saya kerja di carum kan. Nah terus kerja di carum saya agak, agak sedikit masalah makanan, agak sedikit aman, terhindar. Terhindar. Jadi nggak fokus-fokus amat ya. Nggak fokus-fokus amat. Nah dari situ kebetulan mereka melihat ya. Terus akhirnya saya, saya urusan piah siswa di situ. Menurusan piah siswa, saya harus merekrut anak-anak yang akan mendapatkan piah siswa dari mulai seleksi, wawancara. Itu tahun berapa? Itu kan mulai dari tahun 84 ya. 84. Tapi dikasih biaya siswa, carum itu memberikan biaya siswa itu langsung diberikan ke kampus. Diberikan ke kampus. Terus di kampus yang kelola. Kampus yang kelola. Nah ketika, ketika saya mulai masuk di Humas itu tahun 90-an ya, 90-an. 90-an itu saya ada ide untuk diberikan langsung kepada mahasiswanya. Oke. Jadi hubungan saya dengan mahasiswa itu terjalin. Oke. Nah, dengan asumsi bahwa kita memberikan biaya siswa walaupun kita itu tidak berharap mahasiswa itu nanti untuk jadi karyawan di perusahaan. Tetapi hubungan silaturahmi, ikatan batin antara penerima biaya siswa dengan perusahaan itu ada. Ada, betul. Nah, inilah yang membuat ikatan-ikatan tertentu, ikatan batin antara alumni-alumni penerima biaya siswa sampai sekarang itu, walaupun saya tidak pernah berhubungan dengan mereka, mereka masih ada hubungan dengan saya. Nah, inilah. Kekuatan silaturahmi, hubungan, itu bisa tercipta. Nah, ini berlanjut terus. Berlanjut terus, akhirnya dari mulai mahasiswa kita berhubungan dengan kampus-kampus. Minimal kita pulek tiganya, kenal. Terus, dan akhirnya kita juga bikin forum rektor nasional. Oh, iya, iya, iya. Forum rektor nasional itu juga dampak daripada jarum foundation atau biaya siswa ini. Karena kita membuat agenda semua atau seluruh anak-anak penerima biaya siswa ini, kita wajibkan untuk bisa mengikuti kegiatan, istilahnya factory visit ke perusahaan. Oke. Kita bawa dari Sabang sampai Merauke, ada sekitar, waktu itu tuh ada sekitar 80-an perguruan tinggi ya, negeri mas swasta ya. Kita ajak mereka berkunjung ke daerah, kita lihat bagaimana proses persiapan produksi, produksi, sampai peng... P.K. distribusi, akhir produksi, terus pengelolaan limbah, CSR perusahaan itu seperti apa, termasuk kita mengogurnya perusahaan itu seperti apa. Habis itu ada update dari pebibitan kecil sampai dewasa, sampai juara-juara nasional, tersama, dan sebagainya. Kita ajak mereka berkunjung ke sana. Nah, akhirnya mereka juga ada kegiatan, kegiatan seminar, workshop, terus product knowledge untuk mereka itu seperti apa. Oh, luar biasa ya. Termasuk, akhirnya, ya itu. Kita kenal dengan perguruan tinggi APJDE, kita bikin forum rektor, walaupun Pak Menteri dulu juga jarang menyelenggarakan forum rektor, kita sudah selenggarakan forum rektor keluar. Itu untuk eksternalnya. Untuk internalnya sendiri, kita juga berikan, kita ada usulan untuk memberikan biasa sesuai kepada anak-anak karyawan yang memang anaknya cukup menunjang untuk melakukan pendidikan lebih lanjut. Kita support. Luar biasa. Nah, di antara, dulu pernah ceritakan ke saya nih, di antara pengalaman mengelola beasiswa dan berinteraksi dengan mahasiswa penerima beasiswa, ada kejadian lucu nggak sih? Kejadian yang bikin berkesan. Sangat lucu sekali sampai sekarang. Apa itu? Sangat lucu sekarang. Ya, namanya juga mahasiswa. Saya nggak menyalahkan mereka. Ketika mereka ajak, ini kan ceritanya kan dari Sabang sampai Murauke. Ya. Ada Unila, ada Unsri, ada Andalas, ada Sahgwala, ada Udayana, Marwatiwa, Cendrawasi. Diyo, Brawijaya, Air Lang, wah hampir rapal. Ya. Sampai Sahgwala Aceh, sampai Mulawarman, Tadu Laku. Ya, ya. Hasanuddin, terus Unisa Islam Makassar. Wah, ya. Ini sampai termasuk Cendrawasi sana. Nah, ketika saya ajak mereka untuk factory visit, dalam acara factory visit itu, sebelum sampai ke factory visitnya, kita sebenarnya ada acara khusus pertemuan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Bahwa ini loh, kalian. Oh, saling mengenal, orientasi. Saling mengenal, orientasi. Nah, ini di Jogja. Saya selalu, ya karena di Jogja itu kan dekat dengan perusahaan, dan kapasitas akomodasi mencukupilah di sana. Daripada di Semarang yang agak sedikit kurang akomodasinya. Nah, di sana, ya kita izinlah sama Sri Sultan atau kalau kita mengundang mereka. Kita ajak Mas Butet, Mas Jadok, Eko Bebek. Wah. Lengkap itu. Anak-anak IC. Kita untuk mengisi acara. Tapi kalau enggak ya, kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan panggung untuk mereka. Gimana mereka itu saling mengenal, memberikan pengalaman mereka di dalam forum acara itu. Istilahnya adalah Malam Puruhita. Oke. Di Malam Puruhita ini istilahnya adalah pertemuan panggung untuk mereka. Untuk mereka. Nah. Di dalam Malam Puruhita itu, Dharma Puruhita itu, termasuk di sisi PIN ada tembu rektor dan lain sebagainya. Oke. Kalau mahasiswanya 2 malam, 3 malam di situ rektornya cukup semalam. Semalam. Sama Pak Purik tiganya ya. Nah. Saya kebetulan untuk akomodasi itu, walaupun saya punya kamar sendiri. Tapi saya suka ngajak juga, siapa ini kalau tempat saya kosong, kalau ada yang mau tempat saya ikut. Nah. Karena kapasitas, kapasitas itu kan kadang mahasiswa kan ada yang kurang atau apa. Iya betul-betul. Tapi dijamin satu kamar berdua untuk mereka. Jadi intinya adalah, bagaimana supaya mereka itu nanti ketika mereka sudah ada di dunia luar, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang dianggap mewah ya. Betul. Kita nggak, kita melakukan akomodasi itu bintang 45 lah. Wih. Kita nggak mau 3 atau 2. Supaya apa? Hotel tuh ya. Kita memberikan pengalaman. Pengalaman baru. Rewards kepada mereka. Rewards. Rewards. Pembelajaran kepada mereka, agar mereka nanti ketika menjadi pejabat atau orang-orang penting dan resmi, mereka nggak canggung. Betul. Betul. Pengalaman lucunya adalah. Ini nih. Ini nih. Dengerin nih. Dengerin nih. Saya selalu ketawa kalau dengerin cerita kayak gini. Pengalaman lucunya adalah. Ada yang sampai 1 jam, 2 jam. Kita sudah pada tidur, mereka masih di depan pintu. Pintu kamar. Pintu kamar. Karena pintunya di ukra-kukrek, dia nggak punya pintu, nggak bisa masuk. Nggak punya akses. Nggak punya. Padahal dia dikasih kartu. Dikasih kartu. Itu kan misalnya SIM kan. Iya betul. Simpel kan. Dimasukin thread, dimasukin thread, dibuka. Dia di kotak-kotak. Pas saya lewat, dia tuh tidur di depan pintunya itu. Nggak pernah ditanya reception atau apa. Ya aku nggak sebutin anak. Terbiasa ya. Aku nggak sebutin. Nggak sebutin itulah. Kampusnya lah ya. Iya, iya, iya. Jadi tidur di depan kamar hotel. Padahal hotel bintang 5 dikasih. Bintang 5. Itu kan zaman dulu kan masih jarang kan. Iya. Pakai akses gitu kalau nggak bintang 5 kan. Jarang. Sangat jarang. Mereka gembok. Yang ada grendelnya itu. Betul, betul, betul. Ini pakai SIM kan di set gitu. Dia dicolak-colak mana. Colok aja nggak nih. Mungkin putus asa dia. Capek kan acara kegiatan seharian itu. Nah, dia tidur di depan. Berharap ada orang lewat kali ya. Tapi yang lain juga pada dia. Nggak ada yang lewat kali. Itu ada hampir berapa kamar itu. Hah? Bukan 1-2? Bukan 1-2. Berapa kamar itu? Luar biasa ya pengalamannya. Nah, udah itu. Pas saya turun tangga. Saya selalu memastikan ya. Kalau anak-anak tuh ada istri hati. Jangan sampai acara besok kacau. Gara-gara mereka kurang usirah. Karena mereka dari jauh. Duh, ini kok jajar-jajar kenapa ini pada demo? Nggak dikasih kunci, Pak. Masak orang itu dikasih kunci nggak semua kok. Coba kamu ada itunya. Cuma dikasih kertas daftar apa. Makan-makan aja, Pak. Saya cek. Ini di amplop ini ada ini. Masak. Masak semua. Baru mereka. Pengalamannya, pengalamannya. Ini pengalaman berharga gitu kan. Yang kedua, pulangnya. 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 Saya ditahan sama reception dihitung. Saya jendak masa bad cover, anduk, sendal. Ilang semua. Bad cover, anduk ya dibawa ya. Bad cover itu kan gede. Iya betul. Saya kehilangan ada tiga. Saya cek. Masak bad cover hilang. Nah, ketika tipis. Saya cek sedikit tanya. Ya enggak terus. Eh kamu ngambil ya? Enggak lah. Cuma saya. Kok saya merasa kehilangan bad cover. Tiga biji saya bilang. Tiga biji. Ini tasnya yang gede saya bilang. Ya mereka kan pada bawa tas semua kan. Oh iya. Maksudnya bodoh gede gitu kan. Orang dari jauh-jauh kan. Ya dari jauh-jauh. Ya dari jauh-jauh. Eh, ada yang ngomong. Pak, buat kenang-kenangan saya ambil satu. Tapi akhirnya satu piece itu kan jadi denger semua. Iya. Ketawa semuanya itu. Ketawa semua. Itu satu. Nah, kayak hal semacam inilah yang kadang kita itu harus paham. Bahwa mereka itu merasa diorangkan dan merasa dihargai. Dan mereka itu merasa diberikan reward lebih daripada kita kasih uang. Betul. Lebih bagus kita kasih knowledge apa. Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman seberapa. Pengalaman dan sebagainya. Itu satu. Kita nggak hanya cukup kita berikan apa. Kita juga bikin kayak outing program dan sebagainya. Outing program. Jadi karakter buildingnya juga dibangun ya. Ini tidak hanya ngasih duit. Iya. Tapi juga karakternya. Ada seminar, ada workshop, ada dan sebagainya. Leadership juga ada. Nah, ketika kita pelatihan-pelatihan semacam leadership. Semacam ada di outbound dan sebagainya. Kita selenggarakan di lembang sana. Nah, kita undang juga tapi per session kan. Kita bisa satu session itu, satu session itu empat hari lah. Kita di lembang. Ini dinginnya kayak begitu kan. Nah, kita mau outbound. Yang menjadi kadang kita senyum-senyum sendiri itu apa. Mereka turun dari pesawat bawa koper gede-gede. Tapi mereka enggak mikir kalau kita itu mau di hutan. Mestinya Bapak Rasul cukup. Ini mereka Bapak Rasul yang ada, tas yang ada rodanya itu. Ini mau outbound atau mau ke hotel mana nih. Itu udah pengalaman luar biasa. Itu pengalaman luar biasa. Apa namanya. Diberikan karakter building ya. Terus lomba karya tulis dan lain sebagainya. Pemenangnya nanti dapet hadiah dan lain sebagainya. Curi-curinya juga luar biasa. Salah satunya adalah Kepala Lipi. Oh. Terus orang-orang media. Ketika outbound itu? Nah, lomba karya tulis. Lomba karya tulisnya. Kepala Lipi sering. Profesor-profesor di bidangnya kita bisa undang. Doktor-doktor. Lo dulu kenal Kang Harul. Saya minta untuk tampil di situ. Dulu belum jadi artis. Oke netizen yang baik hatinya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Kita mendengarkan dan menyewa bagaimana Mas Hadi ini cerita soal pengalaman. Masih banyak sebetulnya yang perlu diceritakan. Ya masih banyak yang perlu diceritakan. Tapi yang paling penting adalah tetap berbuat baik kepada orang lain. Filosofinya sejahat apapun orang bisa jadi mungkin saat itu dia lagi bermasalah. Mereka tidak baik sama kita dimungkinkan. Dimungkinkan. Generasi kita nanti ada yang menolong. Betul. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Terakhir Mas Hadi. Ada kata-kata bijak nggak buat netizen yang baik hatinya? Ya tetaplah melakukan hal-hal yang terbaik untuk mereka. Dengan harapan bahwa mereka juga akan melakukan hal yang terbaik buat orang lain. Oke luar biasa. Luar biasa. Cata aja tetaplah melakukan kebaikan terhadap mereka. Hal yang terbaik. Hal yang terbaik kepada mereka dengan harapan mereka akan berbuat hal yang terbaik. Melakukan hal yang terbaik buat orang lain. Oke netizen. Ingat tetap terus berbuat baik. Dadah. Dadah. Tidak. 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 Tidak.